Baru berapa tahun ini, Persija betul-betul ngerapihin secara metodize-nya. Udah ada toko di pusat kota, kualitas baju juga bagus, gak cuma itu, penerapan dia juga oke. Sejauh mana, Pak, itu bisa membiayai tim yang bergelimang bintang. Duit gak ada masalah. Duit gak ada masalah buat Persija sekarang. Pemain bintang semua. Lagi gak ada masalah duit. Karena dulu kita pernah punya masalah sama itu. Apa tuh? Dupa? Jadi waktu kita sign kontrak, terus di-publish. Bahwa latihan kita, Thomas Do. Datang surat dari Duta Besar di Arman. Halo Skoran, jumpa lagi bersama kami dalam konten terbaru Skor Indonesia, Discord. Diskusi olahraga bareng Raih Satnan dan juga Doni Zola. Oke Don, sekarang kita di episode kali ini sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Mamad Prapanca. Halo, selamat sore. Presiden klub Persija Jakarta. Selamat sore, Pak Panca. Selamat pagi, Pak. 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 Kayak di acara-acara olahraga ya? Ini bukan acara olahraga. Sekarang di tengah agak sedikit kevakuman apa nih yang dilakukan kesibukan-kesibukan mungkin Terkait pribadi atau Persija nih? Terkait pribadi lah, pribadi dulu aja ya Ya pribadi sih prinsipnya saya kan emang ada usaha ya, jadi biasanya saya bagi waktu antara kesibukan saya di Persija dengan bisnis-bisnis saya Jadi hari ini ya fokus bisnis tentunya tidak lupa tiap hari juga kita harus mendapatkan update tentang apa yang segera dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait Untuk bisa melangsungkan liga ini kembali lah insyaallah Pak Panca, terjun ke sepak bola lebih berat mana? Ngurusin 13 perusahaan misalnya ya? Atau ngurusin satu klub sepak bola sebesar Persija? Iya iya, waktu saya terima, terima ini Tanggung jawab Tanggung jawab ini gitu ya Saya lumayan, saya gak sebenarnya gak ngerti sekali sepak bola Indonesia sebenarnya ya Tapi kalau olahraga sepak bola, rule of game, segala macem ya saya mengikuti lah ya karena saya suka nonton bola Nah, saya itu harus assessment kurang lebih dalam waktu cepat Karena di pertengahan tahun 2019, carut-marutnya waktu itu Persija saat itu Waktu saya tandem, itu posisinya di nomor 14 Iya benar-benar Gitu, posisinya nomor 14 Yang, waduh kalau saya declare saya presiden klub, pasti saya digebukin satu Jakarta Gitu, jadi saya bilang, saya gak mau, saya bilang Saya baru memulai tahun depan, oke lo belajar Oke, nah itulah, saya catching up lah Iya, datang ke setiap, termasuk ke Makassar Dan, apa namanya, saya ngeliat semua Apa yang ada di Persija saat itu Dan pada saat saya terima itu, dengan catatan saya akan terima apabila konsepnya seperti A, B, C, D Gitu Konsep seperti apa Pak? Gini, yang saya lihat ya, di sepak bola Indonesia terutama ya Ini umum dulu ya, di luar Persija Bahwa sepak bola Indonesia ini, menurut saya udah Gak kalah sebenarnya sama Eropa, sebenarnya ya Sebenarnya ya Hiruk pikuknya, crowdnya, terus apa namanya Komunikasi, sepak bola ekosistemnya sebenarnya gak kalah Cuman emang mungkin ya, bicara sejarah jauh lah ya Dia mungkin udah mulai beberapa abad gitu ya Kita mulai, mungkin masih muda lah ya Walaupun dia cukup lama Nah, apa yang kita punya saat itu, yang saya lihat ya Yaitu kita punya fanatisme Iya Itu syarat adanya sebuah klub bola soalnya Benar Kedua, fanatisme itu akan menjadi loyal karena prestasi Setuju Gitu Dua hal ini akan membangun suatu industri Gitu Ekosistem Tadi ya, ekosistem Macem-macem tuh, ya kan dalam bentuk ekosistemnya Gitu Dan saya bilang, saya akan terima Persija Sebagai Persija saat itu, apabila saya menjalankan yang keempat Bahwa Persija, khususnya Persija ya Hari ini bukan hanya sekedar klub sepak bola Tapi menjadi lifestyle Nice, oke betul Gitu Pantes agak berubah waktu itu Langsung Jadi agak Kita gak nyinyir Tapi kita harus membuka wawasan ke semua orang Emang segmentednya adalah fanatisme ini Tapi yang harus kita perbaiki adalah Pandangan orang umum di luar orang pencinta sepak bola Fanatis sepak bola Bahwa bola itu It's entertainment Itu yang saya minta Sejauh dia bilang Bola jangan dijadikan kotak Silahkan Nah itu Emang itu saya terima Saya bikin rule of gamenya Sejauh apa pak? Fanatisme Yang dimiliki oleh Kita bicara fansnya Persija Baik itu Jackmania maupun yang di luar Jackmania kan juga ada gitu Menghidupi Persija pak Karena kan kita bicara nih Baju yang bapak-bapak Pake nih Ini baju original Persija Persija harga 900 ribu 900 ribu Saya tau karena saya main kemarin Wah nunggu endorse Jadi saya melihatnya kan gini Kita bicara kalau lu mau Katakanlah Saya menggulain sebagai industri Baru mungkin ya Baru berapa tahun ini Persija betul-betul ngerapihin secara merchandise-nya Udah ada toko Di pusat kota Kualitas baju juga bagus Terus gak cuma itu Penelapan dia juga oke Sejauh mana pak? Itu bisa membiayai tim yang berkelimang bintang Oke Jadi kalau Kita bicara secara general Indonesia nih Di buku Laporan keuangannya Semua klub bola Indonesia Yang paling tinggi itu Sponsor Mungkin kesalahan antara 45-60% Atau 70% Kedua Tiket Maka itu kita penting sekali Setiap klub Mengadakan home Jaga baik-baik agar apa? Kita punya uang Salah satu pemasukan Pemasukan nomor dua Di Indonesia ya? Ini kita bicara Indonesia Nomor tiga Merchandise Edukasi merchandise itu sangat-sangat berat Apalagi di Indonesia Iya Kayak gini Pirasi-nya Iya kan? Bajakan-bajakan Bajakan Tapi Kita gak mau seperti Law enforcement kita Itu kan beda Di Indonesia Kalau kita hantam gromo Ribut kita Mungkin itu masuk supporter kita Pendaringan mereka juga ya? Betul Maka itu kita edukasi Apa sih yang harus kita lakukan Untuk mendapatkan Fanatisme Prestasi itu Adalah membentuk ekonomi Di dalam ekosistem Apa yang kami dapat Ada yang kita Berikan kembali Ke dalam ekosistem para supporter Ya Agar mereka secara organisasi Sangat rapi Kalau menurut saya Menurut saya gitu ya Mungkin satu-satunya supporter yang Punya ADART Punya susunan organisasi Penyusunan cash flow Itu mungkin Jack Mania KTA-nya Dapat diskon lah Apa segala macem Ada kerjasama sama bank juga Kerjasama sama bank Kita endorse Kita Kerjasama Kita Nge-guarantee Gitu loh Karena itu adalah Bagian dari darah Diri kita Persija tidak akan hidup Kenapa supporter Yang hari ini namanya Jack Mania Begitu pun Jack Mania Kalau gak ada Klub bola Siapa yang Yang mau dukung Siapa yang mau didukung Yang mau dukung Gitu Nah gitu Kurang lebih seperti itu Itu yang kita Pada saat saya masuk Itu berusaha untuk Mengedukasi itu Oke Ini yang beda ya Kalau pebisnis Gitu kan Ini kalau gue mau jualan Ekosistemnya harus gue rapihin Kalau kakak mereka Ibaratkan itu kan Sebelum Let's say Persija Dengan aparel barunya Ini kan Lalu masuk Lalu Itu kan udah ada Sebenarnya Udah ada mereka-mereka yang jualan Walaupun itu bukan Original Tapi kan itu kan Hidupnya mereka Mereka diganding Kita ganding Kayak Koril-koril Lu ada berapa Jack Mania Store Silahkan Maksudnya Tanya Selain kita punya Persija Store punya Persija Store as a brand Brand Part of Persija Jadi Ya udah Punya Berapa Koril Nah itu pun Di assessment Oleh Pihak PP Jack Mania Yang berhak Ini ya Harusnya jaga Komitmen Gitu Kalau sandikan Nanti dagangan gue hilang Gimana Siapa yang tanggung jawabkan Korilnya juga harus aktif Dan dia Juga boleh jualan Barang-barang Aparel lain Sejauh tidak pakai logo Persija Karena ini yang Punya Paten kita Punya Punya Rightnya Nah itu kita Berusaha Tujuannya Mengedukasi Yang tadi Banyak juga Oke Pakai logo Bukan ininya Persija Tapi desain-desainnya Mereka kadang-kadang Merancang Itu gimana Nah itu Itu silahkan Boleh dimasukkan Ke pihak komersial kita Memberikan ide Tetap keputusan Di Persija Gimana juga Kita punya Satu manajemen Dimana ada Satu Direkturat Yang membawai Mengenai marketing Merchandise ini Dan lain-lain Dan tentunya Orangnya Sangat profesional Menurut saya Pasti Keputusan-keputusan Yang akan dilakukan itu Terkait untuk Yang terbaik Bangga beli ori Bangga beli ori Gue masuk Tokonya tuh Saya senengnya begini pak Saat saya masuk tuh Pelayannya gak ngikutin Silahkan dicoba Coba aja dulu Kita kan suka rizi Jogdaninya kakak Itu yang saya suka tuh Kita pikir copet Kita pas masuk takutnya gini Orang gak mau beli Cuma mau liat-liat doang Yang tadi saya bilang Yang saya bangun adalah Bukan hanya sekedar ke pulang Tapi lifestyle Bahwa orang Jakarta Siapapun yang suka Persija Pakai baju bisa bangga Berharap Berharap Ini bisa diikuti oleh semuanya Iya Kayak Mas Donzol Donzol ya Klub Eropanya apa Chelsea pak Chelsea Jalan ke Manchester Pakai baju Chelsea Dikebukin gak Iya kalau saya Woy Amu Kan gitu Karena lifestyle Emang tidak mudah bagi saya Seperti membalikan tangan Tapi saya berharap Apa yang saya lakukan Sendiri Beserta tim manajemen Maksudnya Persija Mudah-mudahan itu bisa Membangun Klub-klub yang lain juga Memang desainnya lebih modis sih Jersey Itu kan untuk Lifestyle Orang Bangga ya Jadi ya Iya Katroni gue pakai baju Ini malah kayak Ucup Ini baju baju Bukan Andi Bhatia Ada kasus lagi Apa namanya Ke klub Saya suka Nongkrong di lounge Pakai baju Persija Atau jaket Persija Betul Cak belinya dimana Wah boleh Tapi lo kalau pakai Hati-hati ya Ya enggak Maksudnya Dia seneng Desainnya Iya Benar Seneng Kualitas ya Kualitas Desain Seneng punya kebanggaan sendiri Punya identitas sendiri Dan saya seneng Kadang saya ketemu di pesawat Mungkin karena dasar orang asing Ya gak ngerti Dia pakai Berjarsinya Persija Lagi Jakarta-Bali Lagi Jakarta-Bali gitu ya Saya ngeliat nih Suami istri Yang enggak tuh pakai Jaket putihnya Yang enggak tuh pakai Polo shirt Warna hitam Persija Begitu dia lihat saya gini Nice shirt Oh iya Persija Persija Sampai orang asing pun Melihat itu sebagai produk Artinya Kalau gue ke Jakarta Gak cuma bicara Gue beli odel-ondel Gitu kan Atau gue beli kerak telor Sekarang gue beli Jersi Persija Dan itu menjadi identitas Tersendiri Itu yang kita coba bangun Kedepan Tapi balik lagi Mungkin Bukan Pas saya udah bukan presiden Baru berhasil Bisa aja Kan proses Ngomong-ngomong soal proses Pak Tuanja Ini bagus Kayak host handal To the next level Dalam persepsi Pak Panca Sekarang kan Yang sedang digaungkan oleh Persija Next level To the next level Dalam persepsinya Pak Panca To the next level itu Tentunya Hashtag kita itu Bukan hanya Sekedar omongan Di pihak manajemen kita Dan Supporter Tapi itu harus ada dasarnya Apa sih dasarnya Kan gitu Nah Pada saat saya Jadi presiden Saya bermimpi Beranganangan Dari Pemimpin-pemimpin Sebelum Persija Bahwa Persija ini Pengen dijadikan Real Madrid-nya Indonesia Ya saya sedang dengar itu Pengen dijadikan Real Madrid Tapi dari dulu Belum terwujud Berharap Di era saya Itu bisa terwujud Covid dateng Iya itu Juni 2020 ya Pak Maret 2020 Maret 2020 Kita lockdown Drop Tapi begitu hari ini kan Everything's not look normal Sekala macem Tidak ada Apa namanya Yang Udah balik lagi lah ya Penyebaran pandemi Udah mulai ini Walaupun banyak isu-isu Ya alhamdulillah kita Korbannya udah berkurang ya Dari pandemi itu Nah Mulailah Apa yang tertunda Gitu Mulai yang tertunda Contohnya Training Center kita Kita bantu Kita bangun Dengan Standar internasional Mungkin belum scale 1 Palingnya mendekati Iya Gitu Oke Kedua Membangun tim Gak mudah Memberikan keyakinan Ke Thomas Duh Untuk gabung di Persija Prosesnya panjang Ini Sampai akhirnya Dia sepakat Dan kita mendatangkan Empat pemain asing Tiga masih timnas Di Negaranya masing-masing Iya Yang menurut semua orang Gitu Belum terjadi di Indonesia Iya Gitu Udah lah Harus head to head Lawan Portugal Iya Lomaren Harus berhadapan Nama Ronaldo Tapi kan lawannya Ronaldo Ronaldo Tapi Empat ini Iya Tujuannya adalah To the next level Pemain lokalnya Semua kelas satu Semua yang kita ambil Iya Iya kan Pemain mudanya Ya tau sendiri lah Paling banyak Di gimnasia Usian junior Kita bangga Kita bangga Sebagai Apa Menimu Persija Mungkin Para Pencita Persija Kita bangga Berarti apa Step kita berhasil Step by step Not secara Langsung gitu aja Instant Instant Itu Nah Tujuannya apa Untuk mendapatkan Yang namanya Sepak bola Kan prestasi Membentuk tim Yang cukup Sangat-sangat Saya bagus Dengan pelatih Dan official Yang cukup Keren saat ini Kita berharap Itu prestasi datang Dan itu akan Menguatkan Posisi Persija Itu untuk Mencapai To the next level Tapi secara prestasi Targetnya adalah Asia ya Pak Ya tentunya Kontrak-kontrak Dengan Pihak Secara keseluruhan Ya Tentunya kita mau kesana Tidak mudah Tidak mudah Penuh perjuangan Penuh perjuangan Penuh pressure Gitu Ngomong-ngomong soal pressure Pak Ya gue Gak mau kalah Gak mau kalah Gak mau kalah Seberapa besar Pak Tekanan Dari Kita bicara Jackmania Karena kita tahu bahwa Jackmania ini bisa dibilang Kontrolnya Persija juga nih Karena beberapa kali misalnya Beberapa Momen dimana Persija lagi terpuruk Mereka tetap Tetap support Tapi di satu sisi juga Mereka juga Memberikan apa ya Statement-statement mereka Bahwa Management harus seperti ini Seperti ini Seperti itu Jadi Bagaimana Pak Terkait dengan pressure Dari Supporter yang notabene Di Indonesia nih PR besar ya Sampai seorang Azrul Ananda Pergi dari Persebayaan Mengumpulkan diri Itu kan Tapi gak jadi Kayaknya gak jadi ya Kayak lagi ya Ya mungkin Emang lagi musim Pak Pamit gak jadi Pak Itu gimana Pak? Yang dalam waktu singkat saya harus belajar Yang dalam waktu singkat saya harus belajar Mengenai Persija ini Bahwa Jakarta Persija Dan Jackmania Sebagai Itu tidak ada yang Tidak bisa Menjadi satu kesan-kesan sendiri Ini selalu bersama Selalu bersama Selalu bersama Mereka Selalu menjadi pemain ke-12 kita Dimanapun ya Dimanapun Dalam situasi apapun Iya betul Kritiknya dia Sarannya dia Masukan dia itu adalah menjadi Trigger kita Untuk pekerja lebih keras Begitu Untuk memberikan apa? Yang terbaik Dan itu Akan Sinergi itu Akan harus Terus ada Untuk membangun Persija Sepak bola Dan Sebagai identitas Itu lebih Baik lagi Ngomong-ngomong identitas juga Gue lanjut lagi Berijingnya Jadi ngomong-ngomong Ntar padahal Pak Maca Ngomong-ngomong Soal identitas ini Kan ada rencana topik Dari Persija ya Sudah sejak beberapa tahun ini Ingin Go public lah Ingin IPO nih Pak Maca Ini prosesnya sekarang Sudah sejauh mana Untuk IPO itu Saat itu kita mestinya April 2020 debut Kalau gak ada coffee Kalau gak ada coffee Kita mengundurkan diri Mengundurkan diri Kita harus mengukur Memitigasi keadaan Dengan segala macem Berapa lama saat itu pandemi Nah Begitu ini normal Begitu ini jalan Kita Merangkak ulang Langkah itu Nah sekarang kita Lagi bangun lagi Kita coba perbaiki Langkah-langkah kita Atau rencana IPO Tetap itu ada Kalau ditanya kapan Kita akan kasih tau Saatnya kapan Gitu Biar jadi surprise Biar jadi surprise Biar para supporter Bisa beli sahamnya lah Jadi rasa memiliki lebih tinggi Temen saya yang punya saham Swansea City Dia sampe punya Berapa persen 0, berapa Yang penting ada Yang penting ada Bagi saya Kayak sekarang Bali United ada duluan Saya yakin Para supporter juga pasti beli Dengan cap Fansnya dia Kebayang bersinja Kebayang klub-klub lain yang punya fanbase besar Rasa memilikinya lebih kuat Jadi mau teriak apapun Ya gue pemilik saham Walaupun cuman satu lembar Atau cuman 100 lembar Kan satu lo itu 100 lembar Itu pasti kan akan Benar Jauh lebih memiliki Jauh lebih memikirin lagi Gimana caranya untuk Mengedukasi Orang-orang lain Untuk membantu Dalam hal Ya kayak beli merchandise Yang hal yang kecil aja Itu juga bisa Meminimalisir Protes juga Misalkan sekarang kan Kadang kalau protes itu udah Ya mengarah ke inilah ya Ricu gitu Kadang-kadang kecewaan gitu Suka terluapkan Yang agak tidak Apa terkendali gitu Tapi kalau misalnya Memiliki kan Mereka juga pasti ngeliat Kalau gue menjaga Untuk apa Bentar saham gue jatuh Malah amsyong Kritik oke Tapi kan bisa Bakal lebih gelegan lagi Banyak congornya Corongnya kok Emang pak kalau corong Amat congor dekat Jadi banyak corong yang bisa dilakukan Langsung ke Kanal-kanal sosial media kita Langsung kirim surat ke kantor persidia Atau mereka datang secara Apa namanya Ya Etika Etika harus mil Gak pernah kita tutupin Waktu Mungkin tahun lalu ya Kalau saya Saya lupa Kita gamin surat Oleh The Jack Organisasi The Jack Meminta langkah-langkah Ini Karena kan posisi kita Tahun lalu tuh Waktu itu di bawah ya Gak jelek banget gitu ya Hampir sih Mirip sama MU tahun lalu lah Sama-sama setan merah nih Tapi Yang kita lakukan Bukan membalas dengan surat Kita datang Manajemen The whole manajemen datang Diskusi Silahkan kalian mau apa Kita catat Tapi kita juga Ngasih mitigasi kita Kenapa kita begini Kita berjuang abis-abisan Gitu Kita kasih Poin A Poin B Poin C Poin D Gitu Kita berjibaku Dengan konsep yang ada sekarang Paling gak Tidak Terus turun Alhamdulillah tutupnya Masih di 10 besar Masih di 10 besar Walaupun itu bukan Kelasnya Persija Setuju Nah kalau melihat dari Kita bicara Penanganan Bagaimana menangani Supporter Itu kan terkait juga Bagaimana mereka datang Ke stadion Bisa dibilang Persija ini salah satu Yang terdepan ya Dalam hal mengurus Tiketing Hampir gak ada Suara Ricuh lah soal tiket Bahkan Kecuali servernya down Itu kalau misalnya Pertandingan tertentu Kayaknya Agak berat ya Pak ya Agak berat tuh Masuknya Tapi sekarang kita Improvein terus Kan kita bicara Bagaimana menangani Itu apa sih Pak Yang dilakukan oleh manajemen Sampai Bisa dibilang nih ya Bukan gak bermaksud Untuk merendahkan Klub lain Tapi bisa dibilang Salah satu klub Yang layak jadi contoh Dalam hal menangani Tiketing Intinya kita Mengimprovisasi selalu Mengembangkan Berkembang Oh ini SOP nya Oke nih Enggak Pasti akan berkembang Yang namanya manusia Itu dinamika Namanya tempat Dia oke Tapi dinamika Orang Dia bisa nyari tempat lain Gue gak punya tiket Gimana caranya masuk Nah itu Dinamika Dan Itu selalu Kita improve Sampai hari ini Emang kita belum Ngumuin secara resmi Bahwa ketua panpel kita itu Jenderal Bintang 2 Angkatan Udara Itu Pak Eris Yang sekarang lagi Menyemurnakan kembali Gitu Menyemurnakan kembali Organisasi Panitia Penyelenggaraan Apalagi ya Yang tragedi Yang Kita tidak mau Yang tidak kita inginkan Itu menjadi Pukulan telak Walaupun Bagi kita Gitu Saya rasa hampir setiap Klub Setiap selalu Gitu Berapa kita Sedihnya setengah mati Gitu Tapi Gimana ya Saya ngomongin Tapi itu Itu terjadi Itu menjadi catatan Dari Menurut Baik Pihak Karyama sendiri Maupun klub-klub yang lain Itu bisa terjadi Sama siapa aja Gitu 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 Ya kalau Contoh sekarang Yang mungkin bisa dipetik pelajarannya Pak Panja Mungkin yang dilakukan Secara sistem Seperti apa sih Pak Bekerja sama dengan The Jek Mania The Jek Mania Membentuk core lab Seperti itu Seperti apa Pak Panja Jadi organisasi Jek Mania ini kan Udah cukup rapi ya Tapi dia improve-in terus Ya dinamika itu kan Selalu berubah Organisasi itu Harus mengadopkan Dan itu juga Bekerja sama Maapan Di penyelenggara kita Gitu Selalu Memperbaiki terus Memperbaiki terus Memperbaiki terus Ya tentunya ada tuntutan Dari pihak Para apa Jek Mania Gini segala macem Kalau bisa kita laksanakan Kita laksanakan Kalau gak bisa ya kita ini Nah gitu Jadi Apa namanya Kita berusaha Improvisasi terus Gitu ya Screeningnya juga Tetat ya Pak ya Ada kebocoran gak sih Pak Sorry Ada kebocoran tiket gak sih Maksudnya masih ada gak sih Kebocoran tiket Kalau gini Kalau selama orang Direktur keuangan gak ngoceh Ismin oke aja Kalau direktur keuangan kan Kalau gak Ngoceh Target gak nyampe Iya kan Kalau gak Tiket bocor Nah selama setiap rapat kita Dua minggu sekali itu Gak ada ceritanya Ismin oke Berarti aman ya Berarti aman ya Berarti aman Berarti semua on track lah Mungkin Oh target kita 100% Oh achievement kita 90% Oke lah Kan gitu Masih akan terus Stadium Patriot Pak Sampai Renafasi GBK sosial Nanti setelah Pahadun ya Ada penguang ke JIS gak Pak Iya Kita ikutin aturan JIS itu mewah Sangat-sangat luar biasa Tapi kan Kita ini Liga Sepak bola Siapa Federasinya Oke Oke FIFA secara internasional Represent FIFA siapa PSSI PSSI Penyelenggarannya siapa PT LIB LIB Dan mereka yang verifikasi buat kita Catatan mereka itulah Apabila diikutin Pasti kita main disana Gitu Kalau sampai tragedi itu Terjadi disini Gimana Pampel nih Ya kan Presiden klub Pena Di segala macem Kan kita gak mau itu terjadi Jangan sampai Nah itulah Yang kita Bukannya kita Ada apalah Alasannya politik lah Ini gak ada Waktu launching Lihat Iya Itu baru supporter kita Yang ada disana Roboh Betunya Depannya Baru supporter kita Gimana kalau ada supporter lawan Yang kita izinkan datang Tenaganya pasti 4-5 kali Emosionalnya kan Benar Benar Nah itu mitigasi yang dilakukan Penyelenggaranya Persija Yang dipimpin sama Paris Itu yang harus kita timbang-timbang Karena komersil sih bagus Oh kita komersil Video TV Oh keren Eboardnya segala macem VIP Kapasitas Kalau calon komersil sih Saya Naikat-naikatnya bisa Ini bicara human Ada pertanggung jawaban disana ya Iya kan gitu Yang harus dipertimbangkan Jadi memang Sesuai dengan Ya rekomendasi aja nanti gitu ya Ya rekomendasi dilaksanakan Diverifikasi ulang Ceklis-ceklisnya oke Semua warnanya hijau Ya kita bayar Ini bukan bicara Ngasih Berapa Ongkos sewanya Berapa Enggak bukan selain itu Oke Gitu Tapi kita menghindari hal-hal Seperti yang Lalu terjadi Duit gak ada masalah Duit gak ada masalah Buat Persija sekarang Pemain Bintang semua Lagi gak ada masalah Duit Karena dulu kita pernah punya masalah Apa tuh Lupa Masalah lupa Masalah lupa Jadi motivasi aja Ya tapi kira-kira seperti itu Kita berusaha Pak kalau Menyikapi Sekarang Kondisi Ketidakpastian Dari kompetisi gitu Dari Persija Manajemen Langkah-langkah seperti apa Pak Kalau andai kata Tidak jadi nih Katanya kan Sudah ada kabar 25 atau 26 November Gitu Nah Kalau misalkan diundur lagi Karena Banyak sekali Isu yang Inilah Liar gitu Terkait dengan kompetisi ini Akan seperti apa Bisa gak jadi jalan Kalau gak ada KLB lah Katanya Ya kayak gitu-gitu Tapi kalau dari Persija sendiri Dari Manajemen Langkah-langkah Untuk menenangkan pemain Juga untuk Mengantisipasi hal-hal seperti ini Gimana Kalau sampai lebih dari Satu bulan Lagi on fire Lagi on fire Lagi Lagi on fire Kalau kemarin Persija menang Persija Jangan apa Jangan sampai ada korban aja Yang pentingnya Yang pentingnya sampai ada korban Persija itu adalah Salah satu unsur Yang ada Di dalam ekosistem Sepak bola Indonesia Tidak bisa Suara kita Merepresen semua orang Untuk melakukan Rekomendasi TGIPF Apapun yang Nanti udah Disepakati Itu kan ada Ada aturan main Ada statu tanya Ada segala macam Kita Tetap tenang Persija Tetap tenang Untuk tidak Punya salah Langkah Setiap Managers meeting Kita hadir Kita dengerin Kita summary Ini segala macam Kita rapatin Di dalam Nah ini Sampai titik tertentu Sampai titik tertentu Tapi kalau Sandaikan dari pihak Federasi Atau penyelenggara Tidak ada Kejelasan Menurut saya Secara kolektif Semua klub Tidak persija doang Semua klub Liga 3 Liga 2 Liga 1 Meminta penjelasan Nah gitu Itu yang harus Kita hormati hari ini Saya gak bisa Ngomong Sembarangan Bukan karena Saya pelit Ngomong Tapi saya Represent persija Dan persija itu Terdiri dari Sebuah komunitas Kolektif Jadi saya Pendapat pribadi Kalau saya pakai Baju persija Orang kan melihatnya Baju persijanya Saya gak boleh Untuk Membicarakan itu Secara Individual Individual Gitu Tapi Yang pasti kita Hormati proses hari ini TGPF Pertemuan Presiden Viva Dengan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Rampat SKOI Yang maraton Sampai hari ini Ya mungkin Akan segera Ada konsultasi Dengan Pihak TGPF Dan Pemerintah Republik Indonesia Itu yang kita tunggu Gitu Itu yang Kita harus Hormati Itu Tujuannya apa sih Demi kebaikan Semua orang Gitu Jangan sampai ini Menurut saya Menjadi Kepentingan orang-orang tertentu Ya Gitu Jangan sampai dipolitisir loh ya Betul Jangan sampai ada yang Riding the wave lah ya Jadi Ini yang harus kita hormati Bahwa persija Menjaga itu Gak bisa saya emosional Ngomong A, B, J, D Gak bisa Gitu Harus Represent Persija Kalau pemain sendiri Sudah ada yang Ini gak sih Pak Bertanya-tanya Atau panik kah Enggak Gak Gak Aman lah emang ya Gaji juga aman kan Yang selama itu aman Yang penting itu dulu Yang repot kan sponsor Ah itu Sponsor Masnya kan Seperti Mas-mas ini Apa Saya bilang Ya kita nunggu Statut tak kita Benar-benar Gitu Tolong Ya itulah tugas kita Management Gitu Mengintertain para sponsor kita Agar tetap setiap kita Gitu Kalau latih Pak Thomas Doll Kita bicara bahwa Saya waktu kecil nonton Saya kan anak 80an Sebetulnya Tua banget 80 80 Saya lihat Apa yang dia lakukan Artinya Artinya dari awal didatang Bagaimana dia menunjukkan Kapasitasnya Sebagai seorang Mantan pemain top Di Eropa Dan juga Menjadi seorang pelatih Memang di beberapa Klub-klub yang Di Eropa mungkin klub besar ya Di negara kayak Hungaria kan Venenfaros kan Klub-klub besarnya Hungaria Termasuk Dortmund Iya Dortmund Tapi kita bicara Dari pelatih sendiri Bagaimana terkait dengan Situasi seperti ini Yang terjadi di Indonesia Saat ini Apakah mereka Bisa lo I never ride a tank Jadi Waktu pas Persi-persi aja Itu udah berangkat Kita pakai rantis Oh iya First time in the tank Itu pertama kalinya Pertama kalinya Wow Wow But Kita safe right After we play We go Yeah of course Maybe we have problem If our supporters There Penunjukkan Ininya masih Normal Tapi emang It's very different country Different culture Very different culture From European to Especially Indonesia Ada especially Especially Indonesia Wow Oh i know But Saya kan berusaha Untuk tenangin dia Direktur olahraga Vice President Pak Ganesha Berusaha Untuk tenangin dia kan Telepon Pak Pres Nggak kuadah Lo yang ngomong Oke Lo yang ngomong Ajak kopi How's life How's your wife Good Your babies Good It's better Go to traveling Going to Bali Entertain Enjoy life We still wait for the league Adem lagi Baru Baru kita jelasin Kultur Indonesia It's not only football 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 Itu yang harus dijelasin Kadang-kadang Karena kita Waktu Rapat Pendek Ini segala macem A-A B-B Orang bisa berubah Apa lo kan Gitu kan Jadi Harus dia kasih tau Kenapa Kejadiannya seperti ini Kenapa seperti ini Harus diceritain Baru dia sadar Baru dia ngerti Oke I go to Bali Tomorrow Oke Have a nice weekend Udah tenang lah ya Kalau udah kayak gitu ya Berarti udah Udah dia It's okay Itu itu Seperti itu Tapi Ya kita sangat bangga lah Bersija ya Jadi waktu kita Sign kontrak Terus dipub Publish Bahwa pelatih kita Thomas Doll Datang surat dari Duta Besar Jerman Buat dia Sangat-sangat kaget Kaget dalam artian positif Ya Gak nyangga This is the first time Gitu Emang kaget negatif Gimana Pak Kaget Goblok banget sih Keren kaget negatif Ayam 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 Ternyata Yang kita baru tau Dia adalah salah satu Warga kehormatan di Jerman Karena dia pemain Timnas Ya ya Jerman Timos sama Jerman Barat Betul This is a one of respectful citizen We appreciate that you Take him as a coach We hope Near future Bla 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 Ini saya translatin ya Buat teman-teman Bahasa Inggris Dia pengen Setiap kita main home Mereka diundang hadir Wow Tiga kali kita main home Dubesnya kudela Sama kremcik yang datang Beserta official Boleh di cek di clubline Tapi mereka gak minta tiket gratisan kan Pak Dikasihkan ya Invitation Invitation Karena duta besar Dan hubungan cukup aja Setiap minggu WA Berarti membuka peluang kerjasama juga dong Bisa Dalam segala sektor Iya Ya kan nanti Mungkin saham daya Kan saya bilang tadi Proses itu gak Tinggal kita tergantung melihat Ini Ya kalau kita mau bangun Oh iya Kita mau nyari duit Club Iya kita nyari duit Tapi untuk nyari duit Tapi agar semua orang happy Iya Apalagi konsep saya Football is lifestyle It's an entertainment Gitu Kalau nonton-nonton bola Di Eropa kan Pas lagi berhenti Ada DJ main Mungkin ada Apa namanya Band main Itu yang mau kesana Enggak mungkin gak seperti Super Bowl Tapi ya seperti Eropa Gitu Bola kan Kibatnya di Eropa Itu aja sampai situ The whole supporter Terentertain Akan merasa nyaman Iya Bukan Harga tiket yang dipikirin Iya Kalau udah bicara fanatisme Dan memberikan kesenangan Itu Mereka kan Jadiin itu sebagai Healing ya Pak Iya kalau masuk Eh jangan-jangan masuk Nggak ada Iya Ribut gitu Tapi kalau seandain kan Islay kayak masuk club Tapi club stadion gitu Oh Bapak duduknya dimana Oh sebelah sana Pak Pintunya Dikas tau sama panpel Feel safe Ada rencana kayak di Eropa Pak Ya kita Tiket-tiketnya sesuai dengan nomor Nomor itu Ya sekarang aja stadion kita pindah-pindah Agak-agak musafir ya Untung musafirnya masih area-area jauh utam Tapi kalau seandainya kan liga mulai Seolah sih Desember kita GBK Udah bisa ya Udah bisa ya Udah renovasi Sudah Kalau GBK kesusahnya bawa anak lagi Aman ya Karena itu kan ada standar internasional Siang games apa segala macem udah disana Emang deket Ring 1, ring 2, ring 3 nya udah keli Iya udah aman disitu Enggak bukan soal aman Deket rumah gue BNH Oh iya Belum itu gampang Ngesot nyampe Kalau Thomas dulu Langsung target juara tahun ini Atau gimana sih Pak Sebenernya Gini Dia kan Balik lagi Kalau orang Jumawa Oh iya Become champion Tapi dia enggak Kan tadi Gitu Orang ngerti Dan melihat Materi pemain dia Gitu Dari materi inilah Dia rancang Dia ini segala macem Oke Ini 3 years Blah 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 Target tahun ini 3 besar Tahun depan Champion Masuk SML Jadi kalau juara tahun ini langsung Bonus berarti Bonus Bonus Itu biasanya kalau udah bonus Kalau udah itu berarti udah Itu menarik tuh Pak Prestasi dan bisnis Kalau kita bicara background Bapak sebagai pengusaha Tadi kan kalau saya denger Bapak bagaimana personal approachnya bagus tuh Mau gimana cara pendekatan dengan pelatih Lalu juga sama sponsor Segala macem bagaimana memaintain hubungan baik Sama supporter juga Kalau supporter Kalau saya bilang Udah Bisa dibilang Yang paling harmonis tuh Persija magic money ya Dibanding dengan klub lain Kalau saya Saya ngeliat ya Kalau saya sebagai kacamata supporter Tapi itu tadi As Presiden Dan juga pengusaha Prestasi Bisnis Persentasanya gede kemana Pak Kalau kita mau dua-duanya pasti Gak mungkin Tadi kan Ini tahun pertamanya Thomas Doll Ya tadi saya bilang Kalau Sanda kan Kita mau Jumawa Kalau Dol mau Jumawa Presiden Bekan champion Disir Bisa aja Bisa Habis itu Juara lima Tukang tepuluh kan gitu kan Jualan dulu With this With this Player materi Which position we have Saya nanya sama dia Okay Three Best three Okay Tahun depan baru dia Ngeramu Apa yang dia mau Nah itulah tugas dia paling murah Hari ini Dengan materi yang ada Dia harus target Tiga besar Tiga besar Tiga besar Tiga besar Kalau champion Bagus Tiga besar juga Tiga besar Kalau tiga besar kan Sesuai tangga ya Kalau juara Bagus Bonusnya tuh Iya Pasti beda lah Beda Emang ada Kalau itu kan Yang sudah tertera di kontra Ada yang Nothing contra Itu kalau emang Bekan champion Itu tidak mudah Tapi kan saya sebagai presiden Kan harus memberikan stimulus ya Itu Setiap official Akan dapat satu Buah mobil elektrik Wow Ini nih Kukuh seneng dong Aku gak tau gak ya Aku gak tau gak Official Official Mediofisial Berasisi Nabil Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Dapat ini Prestasi Gak tanya numpang Gak ada Tapi itu Untuk Menstimulate Gitu Menstimulate Gitu Kita kan Gak pernah saya sampaikan ini Sebenernya Ini sebenernya Basically private Tapi Ini untuk Menstimulate mereka Agar mereka punya Tujuan Selain juara Dan ngasih Hal yang lebih baik Lagi gitu Termasuk kitman Dokter tim Iya Tapi ya Mungkin Jatuhnya langsung Motor listrik Sementara listrik Ntar skuter listrik Mungkin beca Tapi gak semua Oficial Maksudnya Artian Teknis ya Teknis Oke Langsung pengen Lamer jadi Oficial Pak Kalau ngelihat Bursa transfer Kedepannya Pemain yang dibutuhkan Dole itu Seperti apa sih Mungkin Sekarang Ada scout talent Di bawah Pak Ganesha Memang Sudah ada beberapa Nama yang dikasih Kepaganesha Dari Dole Tapi dia masih terus Melihat videonya Beberapa kandidat itu Jadi namanya PRA ini belum sampai ke saya Karena kan Kita balik lagi Administrasi Gimana juga Ini sebuah Korporasi Dalam bentuk Olahraga Yaitu sepak bola Kan gitu Ya kan gak bisa Main Pak ini pak Gitu Gak ada Harus ada hitam putih Setuju apa enggak Gitu Diminatin pelatih Baru Nanti kirim Negosiator Kan gitu Mungkin mas ini Negosiator Dapat mobil Mahal gak sih pak Apa Mahal gak sih Gajinya Thomas Dolm Oh Luar biasa Kalau dibeliin lemper Dapat berapa Mungkin Empat rumah Tapi Sesuai hashtag kita To the next level Kita baru bicara 3 tahun Kita bicara Year after year After that Karena ada legacy Nanti mungkin yang bisa Siapapun nanti penerusnya Siapapun nanti Bisa aja nanti Para pemain yang Kayak Oliver Kahn Jadi presiden klub Bisa Ya maksudnya Siapa Hari ini Ismet Bambang Atau siapapun Nanti Tinggal terusin Tinggal lebih More kreatif Sambil tidak lupa Jaga prestasi kita Nah kalau kayak Legend-legend gitu pak Ya Ismet Misalnya nanti Ataupun siapapun Kan kemarin BP sudah dikaryakan Menjadi manajer Nah Ismet Sofian kan Sudah merintis karya Menjadi pelatih Walaupun nanti Masih main lah Katanya Jadi pensiun di Persija Seperti apa sih Nanti treatment Untuk para legend Seperti Ismet Mungkin nanti Maman juga Sudah Sudah ada Rancangan Mereka udah Memberitahu Apa langkah-langkah mereka Gitu Pada prinsipnya Untuk para legenda kita Pasti kita support Apalagi yang telah Membesarkan Nama Persija Pasti kita support Masa Misalkan Legenda Persija Nanti hidupnya susah Gak bagus untuk Sebagai brand Dan sebagai klub kita Gitu Tapi kalau kerjain narkoba terus Ya kita diamin lah Kita gak tau Atau dia kriminal Ya kita gak bisa Tapi untuk membantu Prestasi dia Di luar sepak bola Pasti kita asis Ya bantuan konsuling Mungkin nanti Apa namanya Membuka connection Networking Itu bentuk salah satu Kolaborasi kita Termasuk sama Jamania Gitu Gitu Nanti ada Warung Persija Ada Persija Cafe Karena mau jadiin Lifestyle kan Gitu Itu nanti Di Sawangan semua ya Yang live Warung Persija Masa lifestyle di Sawangan Emang ada Gini gini Persija Cafe nya Ada Karena emang Di build Tapi belum dibangun Dari dulu Sekarang lagi di build Kita bangun Sebelah store kita Sekarang lagi dibangun Progres Keren Nanti ada warung-warung Persija Itu di korwil-korwil Warung kecil Nanti jualan Semua yang terkait Dengan Sponsor-sponsor Persija Untuk apa Tujuannya untuk menambah Aktivasi kita Biar apa Sponsor happy Gitu Nice Ini obrolan Banyak yang Benar-benar Kalau obrolan Sampai pagi Benar banget Masalahnya AC pas dipang Itu udah gaser Poni turun mulu Kena-kena AC Berarti Emang luar biasa Planning dari Yang gak cuma bicara Bapak sendirian Tentunya As a team Persija Berdengar To the next level Kita tunggu Geberakan-geberakan Selanjutnya Jangan bosan Diundang ya Pak Siap Maaf nih air putih doang Nih Yang penting Saya titip pesan Nanti kita doakan Yang terbaik Untuk sepak bola Indonesia Betul Ini sangat-sangat Pelajaran yang telak Dimana banyak Pemilik klub bola ini Sekarang Pengusaha muda Artis Ya kan Dan Apa namanya Ini sangat-sangat terpukul Yang baru mulai Kita berharap lah Kedepan Kepada para Pemimpin kita Kepada para Stakeholder Sepak bola Indonesia Untuk memberikan jalan terbaik Agar liganya bisa jalan segera Gitu Apapun itu keputusannya Itu yang kita harapkan nanti Kalau nanti audiensnya dengar Gitu bahwa Kami berharap ini bisa jalan Tapi sesuai Aturan main yang ada Dan lebih baik lagi lah tentunya Harus 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 kejadian ini Jangan sampai lagi Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh terulang Harga mahal Bukan harga It's about human Harga yang mahal Untuk belajar Sangat-sangat Tidak boleh Terima kasih banyak Pak Panca Buat lokasinya Sukses terus buat Persija Dan juga usahanya Amin Kalau ada lowongan Pak Ada pesalam dari Dina Jobstreet Oke sekarang Mungkin sampai sini dulu Perbincangan kita dengan Presiden Club Persija Jakarta Bapak Mamat Ramanca Gue Rasnan Dan juga Doni Zola Ucapan terima kasih Sampai jumpa lagi di Konten-konten skor Indonesia Berikutnya Pamit Sampai jumpa lagi di Sampai jumpa lagi di